Empat calot tiket di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, selasa siang 19 Juni dibukuh anggota polisi khusus kereta api. Diduga, mereka dibakingi oklum polisi. Para tersangka yang terdiri dari Dwi, Purwanto, Marjuki, dan Selamet ditangkap berikut barang bukti sebanyak 26 lembar tiket kereta ekonomi jurusan Stasiun Surabaya. Menurut Abdul Muis, Komandan Regupol Suska Stasiun Senen, keempat tersangka ditangkap saat melakukan transaksi di depan loket kereta. Kepada petugas, mereka mengaku mendapat tiket kereta dari seorang yang diduga oklum polisi. Abdul Muis mengatakan memang ada oklum yang membakingi mereka, namun pihaknya hanya melangani persoalan pencaloannya saja. Sementara salah seorang tersangka, Dwi mengaku tiketnya dibeli seharga Rp60.000, kemudian dijual kembali seharga Rp100.000 hingga Rp150.000. Dwi mengatakan dia baru satu bulan mencari calot tiket, dan ini dilakukan karena diajak seorang teman. Sebelumnya, petugas Paul Suska juga mengamalkan tiga orang calot. Dari Jakarta Pusat, Diri Jainudin, Poskota TV melaporkan.